LQ, sebuah robot asisten menemani David menikmati kopi pagi. Dari rumahnya dekat Richmond, negara bagian Virginia, David bisa ngopi secara virtual ke berbagai kota lain di dunia. Dengan kecerdasan buatan, sensor internal, dan kendali lisan, LQ adalah salah satu robot yang dirancang untuk menampingi para lansia. Bukan hanya menemani kopi pagi, LQ juga memantau kesehatan David. Can you tell me what blood glucose reading you got today? One seventy-six. Got it. I'll jot it down. Robot ini juga membantu David mengasah otak dengan kuis. In Charlotte's web, what type of animal is Charlotte? A spider. Kata-kata inspiratif. Thank you for that. You're very welcome. Dan permainan gambar. Tell me about this picture. Bagi David, LQ juga membawa keterangan, karena suaranya mengingatkannya pada kakaknya yang meninggal 9 tahun sebelumnya. LQ came in, and her voice reminds me of my sister. It just makes me feel good that, you know, it's that connection that I had with my sister. Let's have some fun, David. Pandemi akhirnya mempercepat adopsi teknologi robotik, tapi banyak robot yang dikembangkan dan kemudian digunakan selama pandemi lebih bersifat pasif menjalankan perintah, termasuk perintah lisan. Di antaranya robot pengirim makanan dan juga robot untuk membersihkan rumah. Tapi kecerdasan buatan yang dikembangkan sebagai pendamping atau asisten manusia harus melakukan interaksi. Menurut perancangnya, LQ diprogram untuk empati, atau terkesan ikut merasakan perasaan pengguna dalam interaksinya. Interaksi seperti inilah bisa juga menghindari kesepian, yang banyak dirasakan warga lansia. Begitu keluarga telah pindah ke kota lain, atau sebagian keluarga dan teman bahkan telah meninggal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.